Sempat dikabarkan menikah pada akhir tahun, Dewi Persik justru umumkan kabar duka. Isu pernikahan Dewi Persik dikabarkan langsung oleh Nasar. Sang pedangdut Nasar mengatakan bahwa Dewi Persik akan segera dipinang oleh Rian Ibram pada akhir tahun. Namun sayang tampaknya kabar tersebut hanya lelucon para host saja. Yang terbaru Dewi Persik justru mengumumkan kabar duka. Lantas, seperti apa kabar duka yang dibagikan oleh Dewi Persik? Berikut video selengkapnya. Ya baru-baru ini pedangdut Dewi Persik mengumumkan kabar duka. Usai dirinya dikabarkan menikah pada akhir tahun. Kabar rencana pernikahan Dewi Persik itu mencuat berdasarkan pengakuan dari pedangdut Nasar. Nasar sempat mengatakan bahwa Dewi Persik akan menggelar lamaran dengan presenter kondang Rian Ibram. Hal itu lantaran mantan istri Angga Wijaya itu terlihat begitu dekat. Hingga saling melempar rasa sayang pada Rian Ibram. Rian Ibram dan Dewi Persik akhir tahun lamaran di Jember. Kata Nasar dikutip dari salah satu kanal Youtube televisi. Namun ternyata rencana lamaran Dewi Persik dan Rian Ibram hanya sekedar guyonan para host saja. Pedangdut 37 tahun itu pun berharap bisa memiliki pendamping hidup dan buah hati. Semua sudah dicapai, tinggal anak saja. Mudah-mudahan saya bisa punya suami yang pantas menjadi bapak anakku. Tutor Dewi Persik saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Kendati tak punya pacar maupun pendamping hidup. Wanita yang akrab di Sapa DP itu mengaku bersyukur. Saya bersyukur saja atas kehidupan yang sekarang. Meski gak punya pacar, diberikan kesehatan saja sudah bersyukur. Tutor sang pedangdut. Namun baru-baru ini ia justru membagikan kabar duka. Pasalnya sang putra Felis Gabriel atau yang akrab di Sapa Gegep itu tengah sakit. Kabar duka tersebut diumumkan sang pedangdut Dewi Persik melalui akun Instagramnya. Anaknya lagi sakit. Mamanya daripada pengong selfie aja ya. Love you sayang at Felis Gabriel. Tulis Dewi Persik pada akun Instagramnya. Namun tak diketahui sakit yang diderita sang anak. Kendati demikian, banyak doa yang mengalir dari para penggemar Dewi Persik untuk kesembuhan Gabriel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.